Intro Satuan lalu lintas atau saat lantas Polres Metro Bekasi Kota yang telah melakukan sosialisasi keselamatan berkendara dan pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih dikenal dengan PSBB yang sudah mencegah penyebaran dan penularan virus Corona. Demi mencegah dan menekan angka penyebaran virus Corona, Polres Bekasi Kota melalui saat lantasnya laksanakan kegiatan pengecekan terhadap kendaraan-kendaraan yang akan memasuki wilayah kota Bekasi. Beberapa cekpoin atau titik pengecekan telah ditetapkan di 27 titik perbatasan antara kota Bekasi dengan daerah lain. Adapun para pelanggar didominasi oleh para pengguna jalan dengan poin-poin pelanggaran seperti tak menggunakan masker sebanyak 424 orang, kemudian 138 orang penumpang angkutan umum yang juga tidak menggunakan masker, 90 kasus pelanggaran membawa penumpang lebih batas yang telah ditentukan, serta 183 kasus pelanggaran bagi para penggunaan motor yang berbonceng. Satu titik yang masih dipantau masih cukup ramai adalah perbatasan kota dan kabupaten Bekasi di wilayah Bulakapal, Bekasi Timur. Pemirsa kabar kota, hari ini kembali lagi kabar kota kehadapan Anda untuk menyediakan sajian diskusi menarik soal pembatasan sosial bersekala besar, terutama bertemunya dengan arus mudik di masa tahun 2020 ini. Bagaimana Bekasi, terutama lalu lintas menambulangi permasalahan arus mudik atau arus balik yang akan terjadi di tahun ini, berikut bersama saya hadir Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi, Bapak Ojo Ruslani. Pak, bisa dijelaskan bagaimana pintu-pintu yang masuk dari Jakarta ke Bekasi atau kurang-kurang dari Bogor ke Bekasi dijaga oleh anggota Bapak? Ya, oke. Jadi di dalam rangka pemberlakuan PSBB di kota Bekasi ini, kita sudah menentukan 30 tempat atau titik penyekatan yang berbatasan dengan daerah lain. Di antaranya adalah 6 itu yang kita sebut dengan check point di mana pemberlakuan antara check point dengan perbatasan ada sedikit perbedaan dalam hal jumlah. Kalau check point itu, kita kekuatan lebih fuller karena di samping mengecek setiap kendaraan yang lalu-lalang yang melintas di hadapan kita juga terhadap kendaraan yang angkutan umum, angkutan barang, semua kita lakukan. Di dalam pelaksanaan tugas ini, baik check point maupun di perbatasan, kita dilengkapi juga dengan intansi dari kesehatan. mereka membantu kita untuk mengukur suhu badan bagi para pengendaraan motor, baik motor maupun motor. Ada beberapa yang memang diputar balikan suhu badannya lebih dari 37 dan disarankan untuk istilahnya. Fokus kepada tugas kami sebagai filter untuk masyarakat yang masuk ke kota Bekasi. yaitu 34 check point yang kita buat ditambah di dalamnya yaitu antara 3 stasiun ditambah 1 terminal itu gunanya untuk meminimalkan orang, pergerakan orang, mempersempit pergerakan orang yang masuk ke kota Bekasi. Salah satunya adalah kewajiban kita mensosialisasikan bahwa kota Bekasi ini sudah mulai pemberlakuan status PSBB. Dan justru pada saat pembelakuan PSBB ini jumlah yang kita dapat hitung antara sebelum dan sesudah PSBB itu ada tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak perubahannya. Karena sebelum pemberlakuan PSBB juga kita melakukan sosialisasi. Mungkin 3-4 hari kita lakukan sosialisasi. jadi PSBB belum berlaku tapi checkpoint sudah berlaku dalam hal ini untuk melakukan sosialisasi. Harapannya ketika jatuh pada tanggal ditentukannya status PSBB Bekasi ini berlaku, maka jumlah orang yang beraktifitas di Bekasi ini harapan dari kami adalah jumlahnya menurut. tapi saya lihat tidak terlalu banyak motor masjid lalu-lalang berangkat pagi pulang sore dan lain-lain begitu juga motor. Mungkin itu adalah sebagai gambaran bahwa kota Bekasi ini termasuk kota yang banyak dikundungi. Di samping banyak dikundungi juga sebagai bahan apa lagi sebagai tempat pemberangkatan bekerja. Orang Bekasi ada yang berangkat ke Jakarta ada yang berangkat ke Depok ada yang berangkat ke Mungkin ke Rawang ada yang mungkin ke daerah Bogor walaupun empat penjuru juga kita jaga. Baik Pak ditemukan 234 kendaraan yang dikuterbalik setelah 4 hari perasanaan operasi ketupat 2020 Bapak tadi bilang bahwa tidak perubah sidikan dari PSBB maupun ada PSBB kira-kira apa kelemahannya dan rencananya kan kemarin tanggal 28 kemarin itu adalah masa berakhir PSBB di Bekasi akan diperpanjang kira-kira evaluasi apa untuk yang saya dengar akan diperpanjang untuk PSBB di Kota Bekasi karena analisa dari bidang yang mengatasi masalah jumlah kemudian penyebaran dihitung dari PDP-nya kemudian ODP-nya dan lain-lain mungkin mungkin ada pertambahan atau mungkin tetap tidak berubah maka mungkin pertimbangannya itu maka diperpanjang kemudian saran dari saya sebetulnya terkait dengan PSBB ini memang kita sudah bekerja sama tiga pilar ini TNI-nya terlibat Polri-nya terlibat kemudian pemerintahan Kota Bekasi juga terlibat dalam pemberlakuan PSBB yang kedua barangkali nanti yang dilakukan kemarin kami diberapa dengan Pak Wali Kota lebih diterjunkan tim-tim yang akan turun ke RTRW jadi oleh Pak Wali Kota dibentuk 56 tim yang akan bekerja yang akan diterjunkan ke RTRW dimana 56 itu ditempatkan di masing-masing kelurahan sesuai dengan jumlah kelurahan kelurahannya ada 56 kemudian timnya juga ada 56 satu tim ini terdiri dari 30 sampai 34 orang di dalamnya mulai dari Polri-nya ada 2 kemudian TNI-nya ada 2 di Sub-nya ada 5 kemudian Satpol PP ada 5 Bogdar Kam Timas ada 8 Karang Taruna ada 8 kurang lebih sehingga totalnya antara 30 sampai 34 nah ini bagaimana caranya agar tim ini lebih fokus dalam melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berada di luar aktivitas dan ini dipokuskan di masing-masing kelurahan 234 itu di pintu-pintu mana itu yang ditemukan 234 itu khusus dari 3 titik pertama di Harapan Indah itu wilayah hukum dari Polsi Medan Satria kemudian yang kedua di Jalan Kalimalang tepatnya di Sumur Alta kemudian titik yang ketiga itu perbatasan antara Cilengsi dengan Bogor di Bantar Berbang apa sanksi yang diterapkan mereka putar balik anjuran atau nanti kalau misalnya pengolong kembali ada sanksi sanksi yang kita berikan kepada mereka pertama kita berikan tegoran tertulis tegoran tertulis kita berikan kepada mereka dan mereka juga menandatangani dan mereka juga sadar bahwa iya betul pak saya keluar rumah saya melanggar pembelakuan PSBB oke kalau memang demikian silahkan Bapak Ibu putar balik anjuran masih baik iya jadi tegoran yang kita berikan ya tegoran tertulis yang tidak ada hubungannya dengan sanksi denda atau besarnya denda yang ada di dalam pasal undang-undang lalu lintas atau terkait dengan istilahnya non-justicial jadi kita hanya mengingatkan kepada mereka dalam bentuk tegoran tertulis setelah itu kita putar balikan mohon maaf tidak boleh memasuki kota lokasi karena ada pelabaran yang dilakukan oleh pengguna jalan baik motor maupun mobil maka kita putar balikan baik pak biasa kabar kota selepas ini kita akan membahas soal bagaimana polres Bekasi mengatur arus mudik 2020 serta jalan-jalan tikus yang digunakan para pemudik nanti tetap bersama kabar kota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati